Oke teman-teman kita lanjut Dream Championship semoga lawannya nggak kabur ya begini ya sambil kita ngobrol ya mengenai update-update yang sudah terjadi teman-teman versi baru ini waduh ini kalau kayak begini berat ya untuk kompetitif teman-teman apalagi nanti di Dream Championship ronde kedua ini lolos aja udah bagus ini kalau tiga win 3 match gua rasa nggak susah ya teman-temannya nanti yang susah ini mulai ronde kedua karena kalau nggak salah itu kita main 20 match 20 match jadi ada apa namanya ketentuannya peringkat berapa sampai peringkat berapa yang lanjut lagi ke ronde berikutnya baru di ronde ketiga itu dipilih peringkat satu peringkat dua peringkat tiga yang bakal lolos ke Dream Championship final apa namanya kemarin itu memang ada masalah league ya ada masalah league untuk daily mission cuman setelah dirubah teman-teman ya ada syukurnya memang kalau masuk liga yang fullnya memang full neraka ya memang berat teman-teman memang berat ya masuk yang full terlalu neraka apalagi kipernya semua jizu mitsu waduh ampun bener-bener ya terakhir tolong teman-teman oke levin hai 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 berapa total 20.000 ya 20.000 tidak bisa menolong Hai tapi keren memang ada masing-masing teman-teman ya kita bahas apa namanya setelah update yang namanya matchup itu seperti kemarin itu udah enggak enggak efektif teman-teman ya yang namanya eh dari mulai langsung pasing itu udah nggak efektif ya sekarang itu pasif yang namanya safety zone itu bener woi gokil apa nih pasif apa namanya eh eh safety zone itu bener-bener sekarang top banget ya karena kita mau masuk kotak penalti aja itu udah luar biasa teman-teman ya itu udah hal yang luar biasa jadi kalau kita bisa masuk kotak penalti itu udah bagus banget jadi makanya safety zone itu sekarang bener-bener Dewa masih kecil koi safety zone terus apa namanya lupa gua banyak sih sebenarnya sih yang jelas yang namanya FBS itu ratingnya turun ya ratingnya turun FBS Adibaf itu bagus terus terus apa namanya highball killer ya kan lowball killer itu udah bagus banget sekarang jadi teman-teman kalau bisa naikin skill-skill pemain yang punya jatuhnya eh dibuff ya kan buff gede bond ya kan terus yang namanya win matchup ya Michael memang masih oke cuman sekarang udah rada ngedrop karena stamina yang dibuang untuk nyetak bol itu banyak banget jadi sedikit lebih balance cuman Michael sekarang jatuhnya lebih karena bukan scorer jadi pengumpan ya sekarang ya itu lebih efektif teman-teman sekarang oke soda nah sekarang nggak bisa nggak bisa ini juga ya apa namanya nggak bisa passing sendiri begini ya langsung ya karena bakal eh diem pemainnya kalau kayak begini enak nih tinggal passing-passing aja ya pasti juga ada banyak yang komplain apalagi striker ya macam-macam FBS itu kan berat ya teman-teman ya karena habis-habis cekil habis wantu atau nggak labis dribble tuh nggak lama pasti matchup lagi ya kan langsung matchup lagi dan itu makanya ngebuang cost makanya yang namanya FBS itu itu ngedrop performanya safety zone bener-bener top yang macam Muller begini mungkin bisa kembali pakai yang namanya Muller ini ya tapi syaratnya memang harus ada minimal windmill catch lah ya jangan Steel Giant Steel Giant itu jatuhnya tuh kayak kalau punya Muller baru Steak fast catch jatuhnya kayak begitu teman-teman atau nggak mau dicolok juga speed fast catch ya kan sama Legend Phantom Keeper kalau Muller itu udah wajib yang namanya Legend Phantom Keeper ya itu udah wajib teman-teman karena Muller skill tertingginya cuma itu minimal windmill catch nah kalau yang apa namanya yang ground shoot yang non-flying itu masih oke lah lumayan ya lumayan ya dibanding apa namanya kalau highball kan memang agak berat sekarang ya karena secara banyak yang namanya highball lowball killer udah gitu Oh mau pasti juga susah teman-teman ya biasanya taruh sayapnya itu yang jago tackle jago intercept nah itu udah berat biasanya umpannya ya dari jauh aja kalau kalau FBS ngedrop kalau yang kebalikannya ya ya attack of scene fire itu itu malah naik sekarang ya kayak juga baru itu ya itu lebih lebih bagus teman-teman lebih kepake dari banding full body stand terus pedal to the metal mungkin masih oke ya pedal to the metal masih oke yang apa namanya bus yang misalkan kayak Michael itu dribble range enhance kali berapa nah itu juga bagus sekarang karena nolong banget teman-teman buat yang namanya ngindari matchup lagi meskipun pasti matchup lagi tapi tetap setidaknya ada ada benefit sedikit ini kebetulan aja lawannya nggak kuat teman-teman jadi lewatinnya gampang ya cuma kalau tengahnya udah macam awi terus seperti biasa lah ya yang auto intercept auto intercept itu udah PR teman-teman berat banget ya biasanya gua taruh santana di tengah kali ini setelah perubahan nggak bisa teman-teman mungkin gua harus nunggu santana ini punya high punya lowball yang reng es ya karena santana reng es lowball belum ada sama sekali itu yang bikin susah jadi terpaksa gua harus taruh natureza ini di tengah karena highball lowball nya es dan Roberto sebenarnya yang pas Roberto di tengah memangnya Roberto di striker tengah kalau main 3133 cuman masalahnya Robert gua nggak punya Roberto merah jadi nggak nggak bisa lowball jadi terpaksa kita taruh naku Reza boskai tidak makeru ga itu hai 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 boleh juga ini harobson ini teman-teman ini bagus ya robson ini bagus untuk apa namanya di league ya di league teman-teman bagus karena dia nge-de-buff musuh jadi enak buat apa namanya riskor imbang ya buatnya skor imbang itu enak banget robson ini bagus memang nah bobang nggak punya skill espas nanti bulan depan setelah shop reset ya setelah shop reset itu bakal ada ada eh rank s-pasing ya kalau nggak salah teknikal pas ya rank s teknikal pas nanti shopnya bakal di riset teman-teman jadi bumbang itu udah oke lah tinggal ground-shoot aja ya teman-teman ya kayaknya sih nggak bakal dikasih ground-shoot dalam waktu dekat bobang ini kalau dikasih pun paling strong shoot ya mungkin ya atau nggak shoot-shoot yang normal ya karena bobang itu memang spesialisnya bola udara ya karena dia jangkul ya teman-teman jangan lupa itu stadion udah ada kosmetiknya sekarang ya kan udah ada kosmetiknya sekarang udah oke meskipun masih terbatas tapi udah lumayan lah ya sudah lumayan daripada nggak ada teman-teman tapi gua rasa yang namanya customize bola ya nge-netting bola macem-macem itu bakal nongol kayaknya di pet BB atau enggak di dreamball lah beli dreamball jadi kita bisa atur sesuka kita bolanya dan apa namanya yang kayaknya begitu-begitu itu bakal ngefek nanti di yang namanya friendly match ya bukan di kayak begini karena kalau yang misalkan Dream Championship begini ini memang udah settingannya kayaknya sendiri ya dari dari games ya hai 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 oke kita coba nah ini kalau bobang kalau ada passing S udah oke lah buat ini ya teman-teman ya buat apa namanya buat pasing ya meskipun yang a juga udah lumayan hai 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 Oke kalau penutup semua pada pakai Zizou ya web untuk natureza yang gua nggak punya Zizou teman-teman jadi kalau punya Zizou mungkin gua bisa tingkatin lagi kau ini apa namanya bisa pindah meta mungkin gua malap jadi secara gua baru dapet ketengan juga baru teman-teman juga Rising Sun yang warna biru jadi gua sebenarnya masih masih kurang di biru itu masih banyak sih sebenarnya sih Oke musuhnya kabur padahal udah kelar ya oke teman-teman sekiranya videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video